Intro Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan bersifat istimewa Salah satu keistimewaannya adalah adanya dana khusus keistimewaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Gidul mendapatkan dana keistimewaan untuk meningkatkan kualitas pengelola desa wisata dan gelar potensi wisata yang ada di desa wisata se-Kabupaten Gunung Gidul Di dalam event ini memadukan konsep pengelolaan desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Gidul dengan berkolaborasi desa budaya, desa entrepreneur, dan desa prima Bapak-Ibu yang kami hormati kegiatan ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang dibiayai dari dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta Oleh karena itu tentu kita bersyukur bahwa dengan adanya undang-undang keistimewaan kita bisa memiliki kesempatan untuk penggali lebih lanjut potensi-potensi yang ada di desaan di seluruh kawasan di Kabupaten Gunung Gidul Kegiatan ini merupakan rangkaian dari 4 kegiatan yang kami laksanakan pada tahun 2023 Jadi momen ini yang menurut saya menjadi luar biasa adalah bisa memadukan 4 pilar Yang 4 pilar itu sama-sama kelihatannya juga didukung oleh BKK dana keistimewaan Yang pertama adalah pariwisata Kemudian yang kedua adalah budaya Yang ketiga prima dan primer Sehingga 4 pilar inilah sebagai penyangga kehidupan masyarakat pada saatnya Tetapi yang gelar ini dulu yang kami sangat menghargai dan ini sesuatu yang inovasi yang luar biasa Bahkan dilengkapi dengan asosiasi yang punya kepentingan yang sama Sehingga disini tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan Pasti selesai dengan 4 pilar yang kemudian didukung oleh komponen asosiasi Intinya apa? Ternyata pariwisata ini mampu secara bertahap Ini meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya adalah kejahatan masyarakat Mudah-mudahan ini dikembangkan terus dengan inovasi yang baru Kalau sekarang barangkali masih pada titik-titik tertentu Besok bagaimana gelar ini bisa melibatkan semua komponen Seperti ini tapi ditambah Dan waktunya bisa lebih lama Hingga kalau waktunya bisa 5 hari minimal Ini tentu akan menjadikan peningkatan perekonomian dan momennya pas Tidak pada musim hujan kegiatannya ini menyatu dari 4 pilar menjadi satu Kemudian-mudian ke depan ini tentu wisata akan semakin maju Dan kejahatan masyarakat akan sangat terasa melalui BKK dan Seperti pandangan ketahui di kanan kiri kita ini Sedang kiri adakan kejahatan potensi UKM yang ada di Gunung Gitu Kami berharap Tandang-tandang ini adalah lanjutannya Tidak-tandang ini Karena ini dilihatkan sangat bermanfaat dan mendukung UKM kami yang ada di Gunung Gitu Khususnya 13 kaluran yang melakukan kegiatan potensi desa wisata yang ada di Macarju ini Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Gedang Sari dan Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Gitu Untuk Gunung Gitu TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!